Peristiwa nahas dan bersejarah ini tentu tidak akan pernah saya lupakan selama ayat saya Memang depan saya diserang oleh penyakit yang membuat kehidupan ini menjadi berubah Saya masih ingat bahwa itu malam kamis Kamis malam tepatnya tanggal 5 April 2015 Seperti biasa saya terbangun hampir subuh jam 3, jam 4 dunia hari saya terbangun Dan biasanya kembali pipis ke kamar mandi Tapi hari itu ada yang aneh ada yang berbeda Ketika saya mau bangkit dari tempat tidur Tiba-tiba kepala saya di belakang ini Kepala bagian belakang kiri ini rasa mau pecah saking sakitnya Dan bersamaan dengan itu Badan saya sebelah kanan terasa kebas Dan bahkan tidak terasa sama sekali Angan dan kaki kanan ini seolah-olah tidak ada Kosong Dan sempat saya berpikir apakah ini mimpi Apakah saya masih belum bangun Saya cepat tampar pipis saya beberapa kali Dan saya ternyata sudah bangun Saya tunggu beberapa saat dan keadaan tidak membaik Akhirnya beberapa saat kemudian saya sempat pingsan tidak tahu lagi apa-apa Dan akhirnya saya baru tahu saya sudah ada di rumah sakit Menurut cerita orang-orang Kemudian saya sempat tidak sadarkan diri selama tiga hari Dan hari yang keempat boleh siuman Tapi anehnya lagi Saya dinyatakan koma selama 15 hari Selama di Om Nami di rumah sakit Amin 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 di Payakumbur Barulah kemudian setelah dirujuk ke rumah sakit Akmat Mukhtar Bukit Tinggi Saya baru ingat kejadian demi kejadian Selama dirawat di Bukit Tinggi Saya mulai sadar Ya seperti yang dikatakan dokter Penyebabnya ini kolesterol dan hipertensi Konon katanya pas waktu kena itu Setelah diukur tensi saya Sekitar kisarnya 300 bar Lebih tinggi lagi Ya penyebabnya Jelas mungkin ini pola makan dan pola hidup Terus terang saja Saya semenjak remaja memang Kalau tidak pola hidup memang terlalu tidak sehat Ini berkaitan dengan kegiatan dan profesi saya sehari-hari Memang lebih banyak berada di luar rumah Budadang dan jam istirahat yang Ya dibilang tidak teratur ya Banyak yang bilang penyebabnya memang itu gaya hidup Pola maka Terus banyak juga yang bilang Ini disebabkan oleh faktor genetik Atau keturunan Benar juga sih Dari enam bersaudara Tiga diantara kami itu memang mengidap hipertensi Dan Almarhum ayah anda Ayah Meninggal Meng disebabkan oleh strok Tensi yang Lebih di atas 200 Dan Banyak pendapat tentang penyebab strok ini Tapi bagi saya Saya tidak menyangkal semuanya itu Pendapat dari medis Menyari medis Apa yang disampaikan oleh dokter Kemudian juga ada pendapat-pendapat yang lain Termasuk di dalamnya ada juga yang bilang Ini bukan penyakit medis Ini non-medis Ini adalah penyakit Semacam Kalau orang-orang bilang itu kesambet Atau Kalau Kami disini bilang itu ketegurang Tapi saya menarik sebulan dari kesemua itu Saya bungkus saja semuanya Semuanya Apapun itu ya Klaim manusia Tapi yang jelas ini adalah Takdir saya Ini adalah kudratullah Ya Keluarga pastinya memang Kaget Sok Dan Bagaimana ya Sedih juga ya Melihat kenyataan ini Dan Rata-rata Anggota keluarga Tidak menyangka Sama sekali Sinov yang tadinya Baik-baik saja Kalau dalam kesehatan Tidak ada keluhan apa-apa Jarang ke rumah sakit Kalaupun sakit itu cuma sakit-sakit biasa Loh Ketiba-tiba Kena stroke Gitu Ini ada apa Ya Di kotak keluarga Awalnya memang Agak Sedikit kurang percaya ya Tapi lama-lama akhirnya bisa Memahami ya itu mungkin Sudah nasibnya Sinov kalian Terus Ya Alhamdulillah sih Anggota keluarga Rata-rata memang Selalu men-support Berikan semangat Untuk kembali bisa sembuh Untuk kembali bisa bangkit Walaupun sebetulnya Kalau boleh jujur Kalau Bantuan secara moral Ataupun Bantuan secara material Atau keulangan Untuk Biaya berobat Memang bisa dibilang Menteri keluarga sih Tidak banyak membantu Ya saya sih maklum aja Karena apa Karena Rata-rata dari kami Memang Kehidupannya Kehidupannya pas-pasan Jadi saya pun Bisa memahami hal tersebut Tapi Bantuan murid itu Memang jauh lebih Cukup bagi saya Ya dulu saya Berprofesi sebagai Ya bisa dibilang Seorang pekerja seni lah ya Saya Mencari nafkah itu Alhamdulillah Dengan memanfaatkan Sedikit Jiwa seni yang ada Yang diwariskan kepada saya Alhamdulillah ya Saya hidup dari Menjual kemampuan seni Sedikit seni Ya bermula Ketika Saya masih Klas 3 SMP Saya sudah bisa Memainkan Sebuah alat musik Salah satu instrumen musik Yaitunya Drum Waktu itu Saya bisa main drum Dan mulai di ajak-ajak oleh beberapa grup band Yang ada di kota kami Ya Alhamdulillah Dengan kemampuan Yang ada itu Kemampuan sedikit Kemampuan yang ada itu Ternyata Saya bisa membantu Membiayai Sekolah Sampai ke Tamat SLTA Jadi dari honor Dari gaji yang saya dapat Ngejob Kemben Sama kawan-kawan Akhirnya ini sangat membantu sekali Untuk biaya Pendidikan saya Sampai ke SLTA Kemudian setelah Pertama sekolah Saya mulai Terlibat dan aktif Di beberapa Kegiatan Kepemudahan Untuk dunia pekerjaan Saya mengawali karir Di Di sebuah radio Yang ada di kota kami Saya bergabung Tahun 94 Akhir ya Jadi saya mulai Menitik karir di sana Berawal dari menjadi Seorang penyia Kemudian Step by step Saya terus Menggali potensi Yang ada pada diri saya Saya belajar Menjadi tim jurnalis Kemudian belajar-belajar Menjadi T-center Membawa acara MC Moderator Dan akhirnya Sedikit demi sedikit Kemampuan ini Membawa saya Untuk lebih Mengenal Orang Untuk lebih Bisa berkiprah Khususnya di dunia Intersein ini Akhirnya 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 saya Banyak terlibat Di berbagai kegiatan Event-event Yang ada di kota kami Dan juga Karir saya Terus menanjak Di dunia Radio ya Saya sempat Pindah-pindah Beberapa Stasiun radio Dan bukan hanya itu Di beberapa stasiun radio itu Saya sempat juga Memegang posisi-posisi strategis Seperti Seperti Menjadi kepala bidang penyiaran Kepala bidang produksi Yang terakhir Puncak harinya Saya sempat Memegang posisi yang Avan strategis Kalau saya pikir ya Di sebuah perusahaan TV lokal Saya sempat menjadi General Manager Yang mengapalai operasional harian Kalian jawab langsung Kepada tim Direksi Jadi itu kepercayaan saya Dalamnya Memang kalau dikaitkan Dengan Penyebab Stroke ini memang Banyak sekali Kaitannya ya Dari pola hidup Pola makan Pola istirahat Memang ini sangat Berpotensi besar Terhadap Penyakit ini Tapi Seperti yang saya bilang tadi Saya tidak mengklaim Bahwa penyebab Ini bukan Pola hidup Seandainya Pure Benar Metode medis Atau Apa Atau Apa yang disertakan oleh Orang-orang medis ini Penyebab Stroke itu Mutlak Dari pola hidup Gaya hidup Saya sebagiannya Tidak setuju Karena Kalau saya nanya Benar ya Teori semacam ini Mungkin Semua orang yang Berprofesi Seperti saya Rata-rata Kena Stroke Tapi kenyataannya Kan bukan begitu Bisa dibilang Perbandingannya Satu banding Seratus Dari seratus Dari seratus orang Mungkin yang kena Cuma satu Satu orang Itulah perbandingannya Jadi Artinya Saya ingin mengatakan Bahwa penyebab Sakit stroke ini Bukan mutlak Disebabkan oleh Gaya hidup Pemikiran Setelah saat Dan lain sebagainya Ini Kalau Disini saya berpendapat Ini Ini cara Allah Untuk memberikan Yang terbaik Buat kita Itu kalau Menurut saya Ya Alhamdulillah Kalau teman-teman sih Orang-orang yang Sempat Dulu Apa istilahnya dekat dengan saya Lebih-lebih lagi Disitu ada Tim-tim work dulu Alhamdulillah Mereka juga Sangat Men-support Terus memberikan Semangat kepada saya Untuk kembali Terus berkertian Sembuh Terus semangat Dan Jangan pernah Berputus asa Teman-teman dekat Dulu yang satu profesi Yang dulu satu perjuangan Ya Alhamdulillah Terus men-support Yang minimal Kalau gak sempat Besok Kalau gak sempat Main ke rumah Ya paling Telepon Atau Atau Paling ya Ya Chat Begitu ya SMS Tapi maklum Juga lah Belakangan Itu Di tahun-tahun Pertama Rata-rata Kawan-kawan Yang Dekat itu Memang terus Men-support saya Tapi mungkin Karena kesibukan Masing-masing Teman-teman ini Ya Saya maklum lah Tahun-tahun berikutnya Mulai berkurang Dan hingga pada akhirnya Saya bisa dibilang Sudah luas kontak Dengan teman-teman Atau dengan Ya Sebutlah dengan dunia Sebelumnya Saya sudah mulai Tidak ada lagi Koneksi Ya Ya Mungkin Allah Berkena seperti ini Ini cara Allah Untuk memisahkan saya Dengan dunia saya Yang muncul Dan akhirnya Saya berada Di fase kehidupan Yang baru Ya Mau tidak mau Ini harus Saya jalani Dan harus Saya terima Sebagai ketetapan Allah Perubahan dalam kehidupan Ya Sangat kental Sangat besar Salah Kalau kita tidak bilang Ini tidak akan Membawa perubahan Perubahannya Sangat besar sekali Ya Dari Kaya hidupnya Dulu mungkin Kita selengean Pola istirahatnya Pola makan Memang Suka-suka Ya Tapi dengan Setelah kondisi Seperti ini Tentu Keadaan ini Memaksa saya Harus Lebih hati-hati Lebih mengatur Pola makannya Semuanya harus Diatur Bahkan Bahan-bahan makanan Juga Ini Kalau Kalau sekiranya Ini dianggap Memicu Intensi Sudah Ditinggalkan Kemudian Ya itu Cara berpikirnya Juga Lebih Harus diperbaiki Bekerjanya Juga Tidak boleh Menforsir Tenaga Ya banyak Sih Kalau Perubahannya Banyak Mungkin Menseknya Juga Cara berpikirnya Juga Kehidupannya Jelas Kalau saya bilang Itu 180 Selama 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 Terjad Itu berubah Terlepas Mungkin Perubahannya Dari baik Keburuk Atau Dari Buruk Kebaik Itu Allahu'alam Itu Agnya Allah Yang Tahu Yang Yang Jelas Banyak Hikmah Yang Bisa Saya Tepik Dari Saya Berpendapat Kondisi Saya Hari ini Saya Sudah Bisa Dibilang Masuk Kedalam Kelompok Disabilitas Artinya Saya Sudah Menjadi Seseorang Mau Tidak Mau Saya Terima Kenyataan Ini Saya Sudah Dinyatakan Cacat Permamen Ya Mungkin Macem-macem Ada yang Cacat Bawaan Dari Orok Ada juga Yang Kecelakan Termasuk Ini Disebabkan Oleh Sakit Akhirnya Terjadi Disfungsi Pada Organ Tubuh Tangan Dan Kaki Saya Memang Tidak Bisa Difungsikan Sebagaimana Biasa Jadi Kondisi Disabilitas Ini Jujur Ini Memang Membeban Saya Tapi Ya Bagaimanapun Saya Terus Berjuang Rahal-lahal Saya Harus Bisa Beradaptasi Saya Harus Bisa Menyesuaikan Kondisi Ini Kemudian Saya Juga Harus Terus Belajar Lagi Bagaimana Untuk Bisa Beradaptasi Dengan Kehidupan Dan Bisa Memanfaatkan Kemampuan Yang Masih Ada Agar Supaya Tidak Tidak Membebani Orang Lain Juga Membebani Orang Lain Dan Saya Bagaimanapun Terus Bertekad Dalam diri saya Harus Bisa Mandiri Dan Kalau bisa Untuk hal-hal Yang siupanya pribadi Saya tidak Dibantu Saya bisa Sendiri Itu saja Bertekad Sambil terus Berdoa Kepada Kepada Allah Allah Berikan Kemampuan Ya Selama kita Masih hidup Tentu kita Masih punya Obsesi Masih punya Harapan Masih punya Cita-cita Masih banyak Yang Yang Ingin saya Raih Tentu dengan kondisi Semacam ini Ini tidak Menyulutkan Semangat saya Untuk terus Berjuang Demi menggapai Impian-impian Yang masih ada Aku Oleh orang Yang punya Impian Saya masih punya Cita-cita Yang terus Saya coba Mencari celah Untuk Bisa Menggapain Tercapai Atau tidaknya Itu urusan Urusan beda Yang jelas Saya masih ingin Menjadi Seseorang Yang berguna Bagi masyarakat Bagi orang-orang Sekeliling saya Dan orang-orang Terdekat saya Saya masih Saya masih ingin Ilmu yang masih Ada ini Bisa bermanfaat Bagi orang-orang Yang diharapkan Untuk sembuh Itu jelas Pasti ada Walaupun Konsentasinya Sangat kecil Bisa dibilang 0,0 Sekian persen Tapi Tidaklah baik Dan Dosa Rasanya Kalau kita Berputus asa Bukan Berputus asa Itu bagian Dari dosa besar Jadi Tidak ada istilah Kata berputus asa Tetap Berhiktiar Ingin sembuh Kalaupun mungkin Kemampuan Dari finansial Sangat-sangat terbatas Ya paling tidak Kita tetap melakukan Pengobatan-pengobatan Alternatif Pengobatan-pengobatan Ya semampu kita Saya ingin berpesan Kepada orang-orang Yang mungkin Satu Takdirnya sama dengan saya Saya nasib lah Apakah itu Apakah itu Stroke Seperti saya Apakah juga Disabilitas Bawaan Dari orang Yang jelas Ini merupakan Salah satu Bentuk kasih sayang Allah Terhadap kita Jadi jangan pernah Merasa Jangan pernah Menyalahkan diri Jangan pernah Berputus asa Apalagi Dan yang pasti Tetap bersabar Dan yang harus Selalu dikobarkan Itu semangat Tetap bersemangat Dalam menjalani Keseharian Terus berjuang Karena keterbatasan Itu adalah Kelebihan Karena kekurangan Kita Justru disitulah Mau beri kita Kelebihan Yakin saja Dengan itu Dan Satu lagi Tetap berbaik sangka Tetap berhusnuzan Kepada Allah Karena Kita harus Menyakini Bahwa apapun Cobaan ujian Yang diberikan Kepada hamba Untuk Allah Sudah ukur Ini mampu Atau enggak Si hamba ini Melakukan Dan Mungkin Di lain sisi Dengan cara inilah Allah Menunjukkan Bahwa dia itu Setayan Dan perhatian Agar Kita terus Bisa Mengingatkan Diri kita Terus Terus berubu dia Terus mengabdikan diri Kepada Allah Terus Mengislah diri Memperbaiki diri Dan Selalu Mengingatkan kita Dengan kondisi Semacam ini Bahwa dunia ini Adalah sementara Dan tujuan Akhir kita itu Tetaplah Akhirat Allah Masih ada Kehidupan lain Setelah kehidupannya Itu saja Jadi intinya Jangan kita Pernah menyerah Kita terus Semangat Dan Biarkan saja Apapun Pendapat Dan Ucapan orang-orang Di Di luar sana Abaikan saja Jalan ini Kehidupan Sebaik mungkin Sekuat mungkin Ya Itu saja Terima kasih